Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Novi Marliana dari jurusan Teknik Industri Uni Sula. Kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam Advanced Quality Control, yaitu section Six Sigma atau Six Sigma. Sama kita akan mengenali dulu apa yang dimaksud dengan Six Sigma. Six Sigma adalah sebuah alat ukur berdasarkan standar deviasi pada kurva distribusi normal, di mana tujuan untuk ketahui Six Sigma ini adalah untuk mencapai tingkat sebanyak 3,4 cacat per 1 juta kesempatan. Kemudian Six Sigma ini sendiri merupakan sebuah metodologi dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan berfokus kepada proses DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, and Control, dan secara keseluruhan bahwa Six Sigma ini adalah suatu filosofi manajemen. Berdasar kepada sebuah konsep continuous improvement, maka Six Sigma ini merupakan suatu upaya terus-menerus yang bertujuan untuk beberapa hal. Yang pertama adalah menurunkan variasi atau ketidakseragaman dari proses agar meningkatkan kapabilitas proses dalam menghasilkan produk, yaitu barang atau jasa yang bebas dari kesalahan atau zero defect dengan target minimumnya adalah 3,4 dPMO atau defect per million opportunities. Hal ini yang tentu saja akhirnya akan memberikan sebuah value atau nilai kepada pelanggan yang dikenal sebagai customer value. Yang menjadi hal penting di sini adalah apabila produk yaitu barang dan atau jasa diproses pada tingkat kinerja kualitas, yaitu kapabilitas proses Six Sigma, perusahaan boleh mengharapkan sebanyak 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan atau defect per million opportunity, atau juga hal ini setara dengan 99,9966 persen dari apa yang diharapkan oleh pelanggan akan ada dalam sebuah produk yaitu barang dan atau jasa itu. Nah, ini menandakan bahwa pada saat perusahaan sudah memiliki kualitas produk dengan tingkat DPMO 3,4, maka juga kita pahami cacat yang terjadi ini sangat kecil, ya atau sebaliknya sebanyak 99,99 persen itu sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh pelanggan. Menurut Apex Dictionary, kualitas Six Sigma sebagai sekumpulan konsep dan praktik terbaik dalam bisnis yang bertujuan untuk menurunkan variabilitas dalam proses dan mengurangi cacat dalam produk. Kemudian hanya memproduksi 3,4 cacat untuk setiap juta kesempatan atau operasi. Kemudian melakukan inisiatif-inisiatif peningkatan proses untuk mencapai target kinerja Six Sigma. Selanjutnya adalah menciptakan dan memonitor aktivitas-aktivitas bisnis agar mengurangi pemborosan atau waste dan kebutuhan sumber-sumber daya, yang akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, ini adalah sekumpulan konsep yang merujuk kepada apa itu kualitas Six Sigma menurut Apex Dictionary. Ini adalah gambaran dari level Six Sigma, mulai dari tingkatan Sigma 1 sampai dengan 6, kemudian di sebelahnya itu menunjukkan cacat per 1 juta peluang. Artinya di sini pada saat sebuah organisasi atau perusahaan memiliki tingkatan Sigma pada level 1, ini menunjukkan bahwa per sejuta peluang masih terdapat besaran cacat sebesar 691,462. Dan nanti sampai kepada tingkatan Sigma yang paling tinggi, yaitu 6 Sigma, maka cacat yang terjadi itu hanya sebesar 3,4 cacat per 1 juta peluang. Nah, ini adalah level Sigma mulai dari 1 sampai 6 yang setara dengan besaran cacat per 1 juta peluang. Sebagai contoh, di sini sebuah transaksi bisnis untuk 500 ribu pelanggan persatuan waktu tertentu, kita anggap ini perusahaan apa saja, sehingga di sini ditunjukkan bahwa unit total sebesar 500 ribu transaksi. Nah, jika kita setarakan dengan kapabilitas 1 Sigma, tadi dengan besaran cacatnya adalah 691,462 DPMO, maka masih terdapat sebanyak 345.731 kegagalan atau kesalahan transaksi yang terjadi. Kalau kita tingkatkan lagi kapabilitas menjadi 5 Sigma, yaitu setara dengan 233 DPMO, maka cacat yang terjadi pada keseluruhan transaksi itu hanya sebesar 117 kegagalan atau kesalahan transaksi. Dan yang paling tinggi yaitu pada kapabilitas 6 Sigma atau 3,4 DPMO, dari 500 transaksi maka hanya boleh ada 2 kegagalan atau kesalahan transaksi yang terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah tingkatan Sigma, semakin tinggi Sigma yang dimiliki dari sebuah proses atau produksi yang dihasilkan, maka kegagalannya akan semakin kecil. Dari mana Sigma Sigma ini berasal? Adanya sebuah penemuan atau invention ini tentu saja berasal dari sebuah kebutuhan atau necessity. Diawali dari perusahaan besar dunia, yaitu Motorola, di mana Motorola juga memiliki pesaing, di mana pesaing ini memiliki kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah dari Motorola. Nah, sehingga di sini sebuah firma Jepang mengambil alih sebuah pabrik televisi Motorola dan setelah mengimplementasikan perubahan, pabrik tersebut mampu berproduksi dengan tingkat kecacatan 1 per 20 dari tingkat kecacatan semula. Nah, ini diperoleh pada saat dilakukan perubahan dalam sisi manajemen dan proses. Nah, kemudian siapa yang mengembangkan Six Sigma? Nah, ini dimulai pada akhir tahun 1970-an, seorang yang bernama Michael Harry, yaitu seorang senior staff engineer, menggunakan metode analisis statistik untuk melakukan pemecahan masalah atau problem solving. Ia bekerja pada perusahaan GEG atau Government Electronics Group. Nah, dalam hal ini, ia sebenarnya bukan orang pertama yang mengaplikasikan pendekatan statistik untuk mengelakukan analisis terkait masalah kualitas, tetapi dia yang pertama memperbaiki metodologi pengendalian kualitas yang telah ada saat itu, dan menyebutnya sebagai Six Sigma. Nah, ini yang ditunjukkan di dalam sebuah karya tulisnya, yaitu The Strategic Vision for Accelerating Six Sigma Within Motorola. Kemudian, dengan istilah 6 Sigma atau Six Sigma, dilanjutkan oleh Bill Smith, yang dikenal juga sebagai Bapak Six Sigma, ini menganalisis bahwa masih pada kasus Motorola, Motorola ini masih memiliki masalah kecacatan produk, bahkan produk itu masih memiliki tingkat kapabilitas proses yang tinggi. Nah, kemudian Bill Smith menganalisis dan menyimpulkan, bahwa dalam suatu proses, individual yields dari tiap-tiap komponen produk akan dikombinasikan ke dalam sebuah role drug food yield, artinya di sini sebuah produk dengan jumlah komponen 100, dan individual yields-nya sebesar 99,9%, tetap akan menghasilkan produk jadi dengan reliability sebesar 90%. Nah, artinya di sini masih terdapat sebuah kegagalan yang tetap terjadi, ya, pada saat reliability atau keandalan sebuah proses itu sudah cukup tinggi. Nah, oleh karena itu, Bill Smith mengembangkan beberapa tool dan metode yang kemudian dikenal dengan Six Sigma ini. Yang tadi diawali dengan pengalaman yang dimulai dari perusahaan Motorola, maka kemudian kita lihat beberapa perkembangan awal dari Six Sigma. Nah, di sini pada tahun 1980, CEO Motorola, Bob Galvin, memfokuskan perusahaan yang dipimpinnya pada peningkatan kualitas. Nah, kemudian pada tahun 1988, Motorola memenangkan sebuah penghargaan, yaitu Malcolm Bell Ridge Quality Award, ya, sebuah penghargaan bagi kualitas, ya, di bidang kualitas, ya, di mana di sini Motorola berhasil mencapai sebuah high levels of quality. Kemudian akhirnya perusahaan lain mengikuti apa yang sudah dimulai oleh Motorola, seperti pada light signal. Dan berikutnya juga diikuti oleh perusahaan lain, yaitu General Electric atau GE. Nah, ini perkembangan awal dari Six Sigma itu. Kemudian kita lanjutkan dengan metodologi Six Sigma. Nah, jadi Six Sigma ini kita lihat dikembangkan berdasarkan tiga sisi, ya, dalam sebuah model piramida di sini, ya. Jadi, ada yang kita kenali sebagai desain for Six Sigma, kemudian ada DMAIC atau DMAIC, ya, kemudian ada proses manajemen. Nah, dari ketiganya ini saling terkait satu sama lain, ya, kita lihat dari DFSS atau Design for Six Sigma, di mana proses ini merancang proses dan produk baru yang memenuhi harapan konsumen. Jadi, bagaimana sebuah produk, yaitu, dirancang untuk memenuhi harapan konsumen, ya, produk yang baru. Kemudian, lain halnya dengan DMAIC, ya, di sini, melakukan perbaikan atau memperbaiki proses yang sudah ada, sehingga outputnya mampu memenuhi harapan konsumen. Dan, proses manajemen atau manajemen proses di sini, yaitu mengontrol dan memanage cross-function proses untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi, ketiga hal ini, yaitu produk yang baru, proses yang sudah ada, dan ada sifat kontrol dan memanage sebuah proses, itu menjadi kekuatan dari Six Sigma yang kita pelajari saat ini. Nah, kemudian, ada tiga strategi dalam Six Sigma yang perlu diuraikan. Yang pertama adalah perbaikan proses atau proses improvement untuk menemukan solusi untuk mencapai target. Nah, di sini, strategi ini mengembangkan solusi yang menghilangkan akar penyebab masalah atau problem root cause pada kinerja usaha atau disebut juga sebagai continuous improvement atau perbaikan secara berkesinambungan. Kemudian, ada juga incremental improvement atau perbaikan tambahan dan kaizeng, yaitu suatu bentuk perbaikan berkesinambungan ala Jepang. Nah, jadi, strategi yang pertama adalah perbaikan proses yang mengacu kepada tiga hal tadi, yaitu continuous improvement, incremental improvement, dan kaizeng. Strategi yang kedua adalah desain ulang proses atau proses desain atau redesign, yaitu membangun bisnis yang lebih baik. Nah, tujuannya adalah bukan untuk menyesuaikan suatu proses, tetapi cenderung menempatkan suatu proses atau sebagian proses dengan proses yang baru. Juga sering disebut dengan desain Six Sigma, yaitu prinsip-prinsip Six Sigma digunakan untuk membuat produk atau jasa baru yang berhubungan erat dengan kebutuhan pelanggan dan divalidasi dengan data serta pengujian yang memadai. Ini strategi yang kedua, yaitu proses desain atau redesign. Sementara strategi yang ketiga adalah manajemen proses, atau proses manajemen, yaitu infrastruktur kepemimpinan Six Sigma. Strategi ketiga ini merupakan strategi yang paling evolusioner, karena melibatkan perusahaan dari kesalahan dan arah fungsi hingga pemahaman dan pemudahan proses, yang merupakan aliran kerja yang melibatkan nilai pelanggan dan pemegang saham. Nah, ketiga ini tadi yang sudah digambarkan dalam piramida yang melingkupi keseluruhan dari bentuk sebuah Six Sigma itu. Nah, alat-alat yang bisa digunakan dalam menerapkan Six Sigma ini, atau Six Sigma Tools, ya. Ada beberapa di sini, misalnya seperti project management, voice of customer, process mapping, data collection, data graphs, ya, gauge R&R, kemudian operational definitions, process capability, hypothesis testing, regression analysis, design experiments, statistical process control, failure method, atau FMI, ya. Kemudian stakeholder analysis, implementation planning, dan tool gate reviews. Nah, tools yang ada di sini sebagian besar merupakan tools yang berbasis kepada statistical tools, atau alat-alat yang menggunakan dasar statistika. Nah, urutan langkah-langkah dalam the mic, ya. Jadi, the mic ini kita kenali sebagai proses yang dimulai dari define, ya. Kemudian measure, analyze, improve, and control. Nah, yang pertama adalah define, ya. Dalam proses define ini, kita akan mendefinisikan sebuah permasalahan apa yang akan kita pecahkan dalam kasus yang akan kita pecahkan menggunakan tool Six Sigma ini, ya. Ya, kemudian ada analyze, ya, merupakan langkah berikutnya untuk menguraikan masalah yang ada. Dilanjutkan dengan measure, ya, di sini merupakan proses untuk melakukan pengukuran dengan menggunakan tools tadi yang sudah diuraikan sebelumnya. Nah, setelah itu akan melakukan peningkatan, ya. Ya, pada tahapan measure, apabila nanti sudah ditemukan kondisi yang tidak sesuai, ya, atau tidak layak, maka akan dilakukan upaya-upaya perbaikan ataupun peningkatan. Dan tahap yang terakhir, yaitu control, yaitu untuk pengendalian, ya, sebagai proses evaluasi sebelum nanti kita ingin melihat apakah masalah yang ditemukan di awal itu sudah terpecahkan atau belum. Secara umum itu, kemudian kita akan melangkah kepada hal-hal yang lebih rinci dari proses the mic itu, yaitu define atau mendefinisikan. Pada tahap define ini, ya, jadi sebuah proses six sigma ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang, ya, atau sendiri, atau secara individu, tetapi dimulai dari pembentukan sebuah tim, yang disebut sebagai tim pelaksana. Nah, di mana tim ini nanti pada tahap define melakukan identifikasi permasalahan, mendefinisikan spesifikasi pelanggan, dan menentukan tujuan, yaitu apakah merupakan pengurangan cacat atau biaya, serta target waktu. Nah, ini langkah awal yang dilakukan pada tahap define. Nah, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam tahap define ini ada beberapa, yaitu bahwa permasalahan yang harus kita identifikasi itu harus spesifik, ya, jadi menjelaskan secara tepat apa yang salah, bagian proses mana yang salah, dan apa salahnya, ya, jadi bisa kita kenali misalnya dengan menggunakan pertanyaan, ya, misalnya what, ya, where, and why, ya, jadi bisa menggunakan pertanyaan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, pada tahap define ini juga masalah ini dapat diamati, ya, menjelaskan bukti-bukti nyata suatu masalah, di mana bukti tersebut dapat diperoleh baik melalui laporan internal maupun umpan balik dari pelanggan. Nah, ini yang tadi dibutuhkan sebuah collecting data. Ya, kemudian dapat diukur, menunjukkan lingkup masalah dalam suatu ukuran. Tentu saja ini diperlukan karena kita menggunakan statistical tools, ya, di mana peralatan ini menggunakan data-data yang bersifat kuantitatif sehingga harus dapat diukur. Yang berikutnya adalah dapat dikendalikan, masalah harus dapat diselesaikan dalam mantang waktu tertentu. Jadi, ada batasan waktu yang harus diselesaikan. Kemudian, apabila masalah terlalu besar, maka dapat dipecah-pecah sehingga dapat lebih dikendalikan. Jadi, ini ciri khas dalam sebuah persoalan kualitas bahwa untuk menyelesaikan sebuah persoalan, maka kita fokus kepada masalah tertentu, ya. Jangan semua masalah ataupun hal yang akan kita pecahkan ini akan kita selesaikan dalam waktu yang bersamaan. Tetapi, kita prioritaskan kepada masalah apa yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, ini beberapa gambaran, ya, terkait dengan proses yang ada di tahap pertama, ya, di mana di sini sebuah permasalahan atau kita sebut sebagai business case, ya. Kemudian, kita definisikan problem statement-nya, goal-nya, ya. Kemudian, ruang lingkupnya atau scope-nya, dan rentang waktu yang dikenali sebagai milestone di sini. Nah, ini dikelompokkan pada sebuah project charter. Nah, setelah itu bisa dilakukan sebuah proses pemetaan, ya, atau sebuah proses bisnis, ya, dimulai dari bagaimana tahapan, ya, sejak dari supplier, input, proses, output, sampai dengan proses bisnis ini berakhir di tangan customer. Nah, kemudian, kita juga bisa menggali melalui suara konsumen atau voice of customer, ya, untuk memahami apa yang menjadi permasalahan kunci atau key issues-nya. Nah, ini yang kalau di dalam konsep quality sudah difahami, ya, yang dikenali sebagai CTQ atau karakteristik to quality, yaitu kita akan memfokuskan kepada masalah utama apa yang akan kita pecahkan, kemudian ukuran dari permasalahan itu yang didefinisikan dalam CTQ ini. Nah, ini tahap pertama, yaitu define. Kemudian, tahap yang berikutnya, yaitu miser, yang didefinisikan sebagai mengukur. Nah, dalam tahap ini dilakukan untuk memvalidasi permasalahan, mengukur atau menganalisis permasalahan dari data yang ada. Nah, kita lihat dalam skema berikut, ya, di mana kalau mengukur ini berarti kita akan menggunakan sebuah metrik, ya, atau pengukuran, ya, pengukuran tertentu. Maka di sini kita akan menggunakan sebuah diagram IPO, yaitu input, proses, dan output, ya, untuk mengidentifikasi pengukuran yang akan digunakan. Kemudian, di sini ada tools yang bisa digunakan, yaitu seperti FMEA, ya, jadi sebuah tools untuk melakukan identifikasi kesalahan, ya, kesalahan yang menunjukkan mana skala prioritas yang akan kita pecahkan. Kemudian, dilanjutkan dengan rencana pengumpulan data, ya, atau data collection plan, dilakukan kemudian juga dengan validasi, artinya di sini menggambarkan alat apapun yang kita akan gunakan, ya, ya, jadi alat ukurnya apa, kemudian data yang dibutuhkan, kemudian melakukan pengukuran, ya, menggunakan metode tersebut, setelah itu kita bisa melakukan identifikasi kapabilitas proses, ya, atau di sini capability process, ya, menggunakan nilai CP dan CPK, ya, di sini dapat kita lakukan pengukuran, ya, apabila sebuah capability process itu kurang dari satu, ya, maka ini menunjukkan bahwa kapabilitas proses tersebut masih memiliki tingkat kemampuan proses yang di bawah target. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan proses tersebut dalam sebuah grafik, ya, untuk mendeskripsikan atau menyajikan data tersebut supaya lebih mudah dipahami. Nah, ini proses di dalam mengukur. Kemudian tahap yang berikutnya adalah analyze atau menganalisis, ya, pada tahap ini digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang paling mempengaruhi proses, artinya mencari satu atau dua faktor yang kalau itu diperbaiki akan memperbaiki proses kita secara dramatis. Nah, tahap ini tentu saja tadi merujuk pada proses sebelumnya, yaitu miser, di mana tahap analisis ini kita dapat menggunakan beberapa tambahan alat atau dukungan alat, yaitu seperti diagram Pareto, diagram cause and effect, ya, atau sebab-akibat, kemudian uji hipotesis rata-rata, dan lain-lain. Nah, di sini sangat terlihat alat-alat statistika yang bisa digunakan. Nah, kita lihat kembali, ya, secara rinci, ya, untuk mengenali apa saja alat yang bisa digunakan tadi. Yang pertama adalah diagram Pareto, digunakan untuk memprioritaskan masalah yang harus ditangani dengan aturan pengelompokan 80-20. Nah, dalam hal ini kita bisa mengenali bahwa 20% kecacatan itu akan menyebabkan 80% masalah. Maka kita bisa memfokuskan 20% itu sebagai hal yang nanti akan kita analisa lebih lanjut. Kemudian diagram cause and effect, ini digunakan untuk mengorganisasi informasi, hasil brainstorming, sebab-sebab suatu masalah, di mana diagram ini sering disebut juga dengan diagram Fishbone, karena bentuknya yang mirip dengan tulang ikan atau juga bisa disebut sebagai diagram Ishikawa. Ya, Ishikawa ini nama penemunya. Kemudian alat lainnya di dalam tahap analisis ini adalah uji hipotesis rata-rata. Umumnya uji hipotesis rata-rata digunakan untuk menetapkan faktor causatif, ya, atau faktor penyebab yang dilambangkan dengan X, dengan cara menginformasikan sumber-sumber variasi, di samping itu juga untuk menunjukkan perbedaan yang signifikan antara data baseline dengan data yang diambil setelah improvement dilakukan. Jadi kita akan melakukan semacam uji beda, ya. Uji beda berdasarkan parameter rata-rata. Nah, ini menggunakan tool statistika juga. Nah, ini secara skematik, ya, tahapan yang ada di dalam analisis, ya, dimulai dari tadi ada diagram proses, ya, atau kita bisa menggunakan sebuah peta proses, peta aliran proses, ya, kemudian juga beberapa alat jihipotesis, ya, untuk semuanya ini. Jadi di bagian tengah ini adalah diagram sebab-akibat tadi, ya, sebelum menggunakan diagram sebab-akibat ini, kita bisa mengidentifikasi urayan atau menganalisis, ya, tadi, menganalisis masalahnya menggunakan peta aliran proses, uji hipotesis, ya, ataupun analisis regresi, desain eksperimen, ataupun di sini menggunakan data lainnya, ya. Nah, kemudian kita bisa menentukan nanti apa yang menjadi akibat, ya, terhadap sebab yang kita temukan tadi, menggunakan diagram sebab-akibat. Nah, nanti ujung dari analisis ini adalah menggunakan diagram fishbone ini. Oke, tahap yang keempat adalah improve atau memperbaiki. Nah, tahap ini mendiskusikan ide-ide untuk memperbaiki sistem kita berdasarkan hasil analisa terdahulu, jadi tahapan sebelumnya yang analisa tadi, kemudian melakukan percobaan untuk melihat hasilnya, ya, tadi di tahap analisa kita bisa mengidentifikasi atau menguraikan apa yang menjadi akibat-akibat dari sebab atau masalah yang terjadi, kemudian dalam tahap ini kita melanjutkan untuk melakukan perbaikan. Nah, kita bisa membuat sebuah standar operating procedure atau SOP dan statistical process chart, ya, sebagai alat proses pengendali atau memonitor proses yang ada. Pada tahap improve ini, selain dengan diagram Pareto tadi atau diagram tulang ikan, cara lain untuk menentukan significant view opportunities adalah dengan failure mode and effect analysis atau FMA, terutama jika kita tidak punya data yang cukup untuk membuat diagram Pareto atau dapat juga menggunakan metode Taguchi. Nah, ini tentu saja untuk mempelajari ini, dasar-dasar statistika yang menggunakan alat-alat ini sudah perlu kita fahami atau kita kuasai sebelumnya. Ya, seperti tadi ada FMA, ada metode Taguchi, ya, ada SPC. Nah, ini menjadi dasar-dasar yang diterapkan di dalam proses improve ini. Nah, ini sebagai gambaran skematik, secara skematik, ya, di mana kita mengenerate solusi yang ada, ya, berdasarkan tadi proses analisis yang dilakukan, kemudian kita bisa mengidentifikasi masalah yang utama, ya, kemudian sudah melakukan identifikasi atau mengurai penyebab masalahnya, kemudian juga bisa melakukan sebuah analisa cost-benefit, ya, analisa biaya dalam hal ini. Kemudian kita akan menentukan solusi yang terbaik. Artinya di sini kita membicarakan alternatif, ya, alternatif solusi berdasarkan komposisi biayanya, sehingga mana yang menjadi alternatif paling tepat sebagai solusi yang akan kita pilih. Kemudian di sini kita bisa menelai resikonya, menggunakan metode FMA, menjalankan konsep ataupun cara perbaikannya, sehingga di sini kita bisa lihat, ya, apabila kasus awalnya atau original case-nya setelah dilakukan improve, ya, setelah dilakukan uji, maka apa yang kita peroleh, ya, sehingga di sini bisa terlihat, ya, kalau original case-nya masih pada tahap yang lebih rendah, misalnya di sini, ya, kemudian bisa kualitasnya menjadi meningkat setelah dilakukan tahap improve tadi. Nah, kemudian di sini ada rencana implementasinya. Nah, ini secara skematik yang bisa kita lakukan dalam tahap improve. Kemudian tahap yang terakhir adalah control atau mengendalikan. Pada tahap ini dibuat rencana dan desain pengukuran agar hasil yang sudah bagus dari perbaikan tim bisa dilakukan secara berkesinambungan. Nah, ini konsep awal dari Six Sigma, yaitu continuous improvement tadi. Dalam tahap ini kita membuat semacam matrix ataupun diagram control untuk selalu dimonitor dan dikoreksi bila sudah mulai menurun ataupun melakukan perbaikan lagi. Membantu mengurangi variabilitas, memonitor kinerja setiap saat, dan memungkinkan proses koreksi untuk mencegah penolakan. Jadi, pada tahap ini, walaupun tadi sudah dilakukan proses improve dan masih menunjukkan adanya peningkatan setelah dilakukan improve, ya, tetapi kita perlu melakukan proses control atau pengendalian sehingga perbaikan ini bisa terus berlanjut, ya, atau terjadi secara berkesinambungan. Maka, perlu adanya monitoring di sini, ya. Nah, ini secara skematik, ya, bahwa kita juga perlu melakukan atau memiliki sebuah dokumen atau standarisasi, ya. Kemudian juga adanya quality control diagram proses. Jadi, tahapan ini bisa dilakukan secara berkelanjutan sampai kepada proses perubahan manajemen, ya. Ini ada evaluasi hasil proyek, misalnya menggunakan tadi capability process sampai nanti mencapai sebuah level sigma tertentu. Tadi kita mempelajari tentang level sigma mulai dari 1 sampai 6, ya, maka diharapkan bahwa proses itu bisa berkelanjutan, ya, perusahaan atau organisasi bisa memiliki level yang meningkat dari waktu ke waktu sambil selalu untuk dimonitor. Dari semua tahapan tadi sudah kita bahas, kemudian kita melanjutkan kepada bahasan, yaitu siapa saja yang memang terkait di dalam sebuah organisasi six sigma ini. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kita kenali. Yang pertama adalah champion. Champion ini merupakan top level di dalam sebuah pelaksanaan six sigma di dalam sebuah organisasi. Jadi, top level ini atau champion ini bertanggung jawab untuk pelaksanaan six sigma di seluruh organisasi yang menjadi eksekutif, ya, eksekutif kepemimpinan. Ini champion. Kemudian yang kedua adalah black belt, ya, black belt ini nanti berada di bawah master black belt, ya, untuk menerapkan metode six sigma untuk proyek-proyek tertentu. Yang berikutnya adalah mass belt tadi, ya, yang diidentifikasi oleh champion dan bertindak untuk memberi pelatihan, mentor, dan pemandu, ya, dalam six sigma. Dan yang levelnya di paling bawah, di sini adalah green belt, ya, yaitu karyawan yang mengambil six sigma pelaksanaan, yang melakukan, ya, pelaksanaan six sigma bersamaan dengan tanggung jawab pekerjaan mereka lainnya. Jadi, karyawan ini juga yang melakukan kegiatan bersamaan dengan aktivitas lainnya, ya, di dalam pekerjaan mereka. Nah, ini pada level green belt. Baik, kita lanjutkan kepada contoh dari penerapan six sigma ini. Sebuah kasus, yaitu pemulihan peningkatan kalsium yang dijelaskan dalam pernyataan masalahnya adalah kasus ini diamati dalam tiga tahun terakhir. Sebuah produk kalsium memiliki rata-rata sebesar 11,3 mg per 50 kalori, di mana rata-rata ini berada di bawah sebuah claim label sebesar 11,5 per 50 kalori. Artinya, produk memiliki rata-rata di bawah target yang seharusnya. Nah, hal ini mengakibatkan adanya pembuangan produk kalsium, yaitu produk kalsium rendah pada bulan X sebesar 47 dolar dan pada bulan Y sebesar 15 dolar. Nah, jadi kita identifikasi dulu masalahnya, ya, kemudian kita tetapkan tujuan atau sasaran dalam hal ini, yaitu produk kalsium harus berada dalam keadaan sesuai claim label pada saat produk ini diluncurkan atau pada peluncuran produk. Kemudian, pembuangan produk karena kalsium rendah akan menjadi nol setelah adanya perbaikan proses. Nah, ini yang kita pelajari tadi adalah sebuah pernyataan masalah dan pernyataan tujuan di dalam tahap divine. Kemudian, kita ingin melakukan pengukuran atau pada tahap yang kedua, yaitu miser. Di sini, kita menggunakan sebuah metode untuk memvalidasi pengukuran sistem. Kita akan mengukur pada satu operator, mengambil 15 sampel, dan melakukan 3 kali pengulangan atau replikasi. Nah, ini metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Di dalam metode ini, menunjukkan kalsium dengan menginduksi emisi plasma argon dengan menggunakan sebuah alat yang disebut sebagai spektrofotometer. Nah, jadi metodenya, termasuk alat yang akan digunakan, ditunjukkan atau dijelaskan sebagai berikut. Nah, dari hasil pengukuran, di sini diperoleh sebuah data yang ditunjukkan di dalam grafik yang menggambarkan sebuah komponen variasi, di mana di sini dilihat bahwa nilai yang didapatkan, komponen variasi per miligram, dalam satuan miligram per 100 kalori. Nah, di mana di sini terdapat nilai kepercayaan antara plasma yang diukur, dengan nilai kepercayaan pada matriks proyek itu sebesar 27,48%, dan nilai perbedaan kategorinya adalah 5. Nah, ini kondisi yang diperoleh dalam tahap mizer. Nah, kemudian untuk pengukuran, kalau tadi masih di tahap mizer, kita kemudian menggunakan alat yang kedua, yaitu run chart. Di sini antara observasi yang dilakukan terhadap ukuran kalsium yang dihasilkan sebagai variable IE-nya, yaitu kalsium tadi, per tiap produk. Nah, ini di dalam diagram run chart ini terlihat bahwa terjadi fluktuasi dari tiap produk selama observasi yang dilakukan. Kalau tadi ada 15 kali pengulangan, 15 sampel dengan 2 kali pengulangan, jadi bisa kita lihat ada sekitar lebih dari 45 data di sini, di mana garis merah itu menunjukkan sebuah rata-rata atau target yang diharuskan. Nah, ini pada run chart terlihat bahwa data masih bergerak di luar target yang diharuskan. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa rata-ratanya 98,5% data masih berada di luar target. Atau 98,5% data itu tidak sesuai dengan targetnya. Nah, kemudian di sini ada masih dalam tahap pengukuran, yaitu menggunakan sebuah diagram capability process atau analisis kapabilitas untuk melihat performa dari produk yang dihasilkan. Targetnya tadi kita tentukan yaitu 11,5 mg per 50 kalori, di mana rata-rata produk tadi yang diperoleh adalah 11,3 mg per 50 kalori. Proses sigmanya, kalau tadi kita lihat, berdasarkan level sigma masih berada pada level 2,8 dengan DPMO-nya yaitu 96.801. Artinya di sini mendekati 10% dari kemungkinan cacat kegagalan. Dan CPK-nya masih berada pada nilai 0,49. Standar deviasi 6,49. Nah, ini yang ditunjukkan pada grafik capability process. Terlihat juga bahwa kalau dalam grafik ini, nilai capability process-nya masih mendekati nilai level bawahnya. Atau di sini lower specification limit, berada pada batas spesifikasi bawah. Masih jauh dari target yang diharapkan. Kemudian berikutnya, maka untuk memperbaiki kondisi yang ada di sini, tim pelaksana dari kegiatan Six Sigma memiliki peta aliran proses yang detail, di mana di sini kita lanjutkan dengan analisis matrik prioritas. Di sini kita lihat ada sebuah nilai awal, di mana ada X potensial sebanyak 20, dan kita prioritaskan sebanyak 7 dari potensial yang ada. Di sini menunjukkan variable process dan input variable-nya, ada output variable-nya juga, dan ada kalsium content yang memang di sini diidentifikasi dari prioritas masalah yang ditimbulkan akibat dari rendahnya kalsium yang dihasilkan dalam proses tersebut. Ini jadi identifikasi dari proses yang ditemukan sebelumnya, kemudian kita lanjutkan dengan membuat matrik prioritas ini. Nah, kalau tadi masih dalam tahap miser, kemudian kita lanjutkan pada tahap analisis, dari X potensial tadi, maka kita mengidentifikasi ada 7 variable independen yang menjadi penyebab, sehingga kalau kita kenali Y ini sebagai yields atau hasil, maka penyebabnya atau variable independennya itu kita identifikasi dari X potensial tadi, mulai dari X1 sampai dengan X7. Nah, sehingga di sini bisa ditunjukkan dalam sebuah grafik, di mana kalau dari sisi X1, kalau kita identifikasi dari tiap variable independennya, yang pertama adalah pH produk, maka di sini kita bisa lihat sebaran yang dimunculkan dari grafik ini antara X1 terhadap yields, yaitu terhadap kalsium tadi, kita lihat bahwa titik-titiknya tidak memiliki pola sebaran tertentu, tidak memiliki pola tertentu, sehingga bisa kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan antara X1 atau pH produk ini terhadap Y-nya, yaitu kalsium. Ini untuk analisis data dari variable yang pertama, kemudian variable yang kedua adalah viskositas produk. Viskositas produk, dilihat juga bahwa antara X2, yaitu viskositas produk terhadap Y-nya, yaitu kalsium, kita lakukan identifikasi secara parsial di sini, juga masih menunjukkan bahwa belum ada atau tidak ada korelasi antara X2 terhadap Y. Ini ditunjukkan bahwa polanya tidak memiliki hubungan, hubungan tertentu antara X2 dan Y. Nah, berikutnya untuk X4, di sini ada nilai tiap X-nya yang kita identifikasi, yaitu kalsium dalam tangki produk jadi, atau dalam bentuk cair. Di sini kita lihat ada beberapa pola yang muncul, atau beberapa korelasi antara kalsium pada produk dan kalsium dalam bentuk cair. Jadi, di sini ada pola tertentu yang bisa kita lihat antara X dan Y. Yang berikutnya, untuk X5, yaitu waktu penyimpanan produk jadi dalam tangki. Ada dua kelompok yang muncul dalam data sebarannya, yaitu beberapa korelasi antara kalsium pada produk dan waktu penyimpanan produk jadi dalam tangki. Ada dua pola yang muncul, sehingga kita bisa tunjukkan bahwa ada korelasi yang bisa diidentifikasi dari X5 dan Y. Nah, sehingga di sini kita bisa melanjutkan untuk menganalisis nilai dari penyebab yang kritis, yaitu fungsi dari X4, X5, X6, X7, dan X8 terhadap Y. Dan ini bentuk validasinya, bentuk validasinya ditunjukkan pada grafik berikut ini. Terlihat bahwa ada beberapa pola yang ditunjukkan tadi pada X5. Ada dua pola korelasi yang muncul. Kemudian setelah itu, telah dilakukan analisa di sini, bahwa ada kemungkinan penyebab itu bisa diperbaiki melalui analisa yang diperoleh antara X5 dan Y ini. Sehingga dilakukan uji coba atau improve untuk memperbaiki kondisi yang ada. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa apabila dilakukan agitasi secara terus-menerus atau kontinu, membantu menjaga kalsium dalam suspensi pada tangki produk akhir. Dilanjutkan dengan analisis resiko, di mana potensi resiko yang terjadi apabila stabilitas emulsi produk dapat berdampak negatif, dan penurunan degradasi vitamin C yang semakin besar. Nah, ini potensi resiko yang bisa dikenali setelah melakukan improve. Dan kemudian kita perlu juga melakukan rencana pengurangan resikonya, yaitu yang pertama adalah penyampaian proposal, perubahan rencana manajemen, dan dilakukan pembahasan pada periode tertentu. Yang kedua adalah menganalisis kestabilan sampel mengenai stabilitas emulsi dan degradasi vitamin C dari awal, yaitu 0 dan 1 bulan berikutnya. Jadi setelah kita melakukan improve, kita perlu juga tetap mengidentifikasi atau memonitor resiko yang terjadi dan bagaimana cara pengurangan resiko tersebut. Nah, tahap yang terakhir di sini adalah pengendalian dan pemantauan rencana dalam tahap kontrol, yaitu perlu adanya modifikasi atau perubahan jadwal yang dilakukan secara terus-menerus, dan dilakukan pelatihan rutin terkait dengan quality control yang akan dimanfaatkan dalam setiap batch produksinya. Dan dilakukan collecting data selama 3 bulan, dari saat ini sampai dengan ke depan untuk melakukan review terhadap hasil yang ada. Nah, ini sebagai keseluruhan tahapan dari DMAIC dalam kasus tadi yang kita lakukan, sehingga harapannya proses ini tidak berhenti sampai titik itu saja, tetapi juga dilakukan review secara berkelanjutan agar pemantauan dari produk yang gagal tadi bisa segera diatasi dan tidak terjadi lagi. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan kembali pada topik yang selanjutnya setelah kita mempelajari Six Sigma tadi. Maka pada topik berikutnya kita akan pelajari kasus-kasus lain terkait Six Sigma, kemudian ada juga Design for Six Sigma dan Lean Six Sigma. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.